Seorang wanita muda warga negara Thailand ditangkap polisi di sebuah hotel di Jakarta Pusat karena menjadi kurir narkoba. Pelaku mengaku tidak menerima upah dari bandar, melainkan dijanjikan akan dibiayai pengobatan ayahnya yang sedang sakit di Thailand. Pores Metro Jakarta Utara menangkap seorang wanita warga negara Thailand di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat karena kedapatan membawa 270 gram sabu. Dari penangkapan ini petugas juga harus menggunakan aplikasi penter jermah saat memeriksa pelaku berinisial JS. Pelaku mengaku terpaksa menjadi kurir narkoba agar mendapat upah untuk biaya pengobatan ayahnya yang tengah sakit. Kesambutan memang tidak dibayar, namun mau membawa narkoba dari Thailand ke Indonesia adalah sebagai imbalan bahwa keluarganya yang sedang sakit di Thailand itu diberikan biaya pengobatan. Selain menangkap WNAJS, polisi juga menangkap seorang wanita parubaya berusia 51 tahun yang menjadi pengedar sabu di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Ibu dengan dua anak dan dua cucu ini juga berdalih mengedarkan sabu untuk berobat keluarganya. Dalam operasi selama dua pekan, Satres Narkoba Pores Metro Jakarta Utara mengungkap 18 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 19 orang tersangka. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, INews, melaporkan.